3 Rekor Dibalik Mendali Emas Kak Gresia dan Kak Apriani Kesuksesan Kak Gresia dan Kak Apriani di ajak Olimpiade Tokyo 2020 juga diiringi dengan 3 rekor fantastis di dalamnya. Wah, rupanya tidak hanya berhasil meraih mendali emas, tetapi ada rekor lain di baliknya. Kita simak yuk! Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya! Kak Gresia dan Kak Apriani berhasil meraih mendali setelah mengalahkan wakil China unggulan kedua, Chen Chinchen dan Chia Yafan. Meskipun Kak Gresia dan Kak Apriani bersatus non-unggulan, namun mereka sukses menumbangkan lawannya dengan strik game dengan skor 2119 dan 2115. Kemenangan Kak Gresia dan Kak Apriani kali ini membuat tradisi emas bulu tangkis Indonesia di ajak Olimpiade terus berlanjut. Sejak bulu tangkis dipertandingkan di Olimpiade pada 1992, Indonesia hanya satu kali gagal meraih mendali emas. Momen itu terjadi 9 tahun lalu, tepatnya pada Olimpiade London 2012. Pada 7 edisi lainnya, termasuk Olimpiade Tokyo 2020, Indonesia berhasil meraih mendali emas. Secara keseluruhan, bulu tangkis Indonesia sudah menyumbangkan 8 mendali emas Olimpiade untuk tanah air. Nah, berikut ini tiga rekor yang mengiringi kesuksesan Kak Gresia dan Kak Apriani. Kak Gresia Poli menjadi pebulu tangkis peraya mendali emas tertua dalam sejarah. Ketika tampil di final Olimpiade Tokyo 2020 bersama Kak Apriani, Kak Gresia Poli tercatat berusia 33 tahun 356 hari. Usia tersebut membuat Kak Gresia Poli berstatus sebagai pebulu tangkis peraya mendali emas tertua dalam sejarah Olimpiade. Kak Gresia Poli mengalahkan rekor mantan tunggal putri China, Chang Ming yang berusia 33 tahun 89 hari ketika meraih mendali emas di Olimpiade Peking 2008. Dikutip dari Badminton Talk, Kak Gresia Poli kini menjadi atlet putri tertua yang berhasil meraih mendali di Olimpiade. Kak Gresia dan Kak Apriani menjadi ganda putri Indonesia pertama yang meraih mendali emas Olimpiade. Kesuksesan Kak Gresia dan Kak Apriani meraih mendali emas menjadi penantian panjang bagi masyarakat Indonesia. Sebelumnya, prestasi terbaik ganda putri tak pernah lebih dari perempat final. Tercatat, ada 4 ganda putri Indonesia yang sebelumnya berhasil lolos sampai perempat final Olimpiade. Mereka adalah Kini, Kak Gresia dan Kak Apriani menjadi ganda putri Indonesia pertama yang berhasil meraih mendali emas Olimpiade. Kesuksesan Kak Gresia dan Kak Apriani sekaligus melengkapi prestasi bulu tangkis Indonesia di ajang Olimpiade. Kak Gresia dan Kak Apriani menjadi ganda putri non-unggulan pertama yang berhasil meraih mendali emas. Sebelumnya, mendali emas bulu tangkis ganda putri Olimpiade selalu menjadi milik pasangan unggulan. Fakta tersebut kemudian berhasil diubah oleh Kak Gresia dan Kak Apriani di Olimpiade Tokyo 2020. Kak Gresia dan Kak Apriani sekarang berstatus sebagai ganda putri non-unggulan pertama yang berhasil meraih emas Olimpiade. Kesuksesan Kak Gresia dan Kak Apriani semakin terlihat fantastis ketika mereka berhasil mengalahkan 3 ganda putri unggulan. Wah, hebat ya! Dengan kesungguhan dan kerja keras, Kak Gresia dan Kak Apriani berhasil membawa pulang mendali emas. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya. Bobo.id Like, comment, share dan subscribe juga ke channel Bobo yuk! Sub indo by broth3rmax